Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Apa kabar sahabat sekretahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kota Rabat Rabat adalah ibu kota Maroko Jumlah penduduk kota ini sekitar 650 ribu Pada tahun 2010, Rabat terletak di pesisir samudera Atlantik di mulut sungai Baurigre pada koordinat 34 derajat lintang utara dan 6 derajat 51 bujur barat Pengendapan lumpur telah menyebabkan perang kota ini sebagai pelabuhan semakin berkurang Meskipun begitu, Rabat dan kota dekatnya masih mempunyai industri-industri tekstil Pemprosesan makanan dan konstruksi yang masih cukup penting Selain itu, pariwisata dan kehadiran seluruh kedutaan besar di Maroko Membuatnya kota terpenting kedua setelah Kasabanka Telah ada pemukiman di daerah ini sejak zaman kuno Rabat menjadi benteng muslim sekitar tahun 700 Sebelum kemerdekaan Maroko pada 1956 Rabat adalah ibu kota protektorat Perancis sejak dijajau oleh Perancis pada 1912 Rabat akan ikut serta dalam pemilihan kota penyelenggara Olimpiade Musim Panas pada tahun 2020 Rabat didirikan pada abad ke-12 oleh Almohad Kota ini tumbuh pada awalnya tetapi mengalami periode kemunduran yang berkepanjangan setelah runtuhnya Almohad Dan pada abad ke-17, Rabat menjadi surga bagi bajak laut barbari Ketika Perancis mendirikan protektorat atas Maroko pada tahun 1912 Mereka mendirikan Rabat sebagai pusat administrasinya Ketika Maroko mencapai kemerdekaan pada tahun 1955 Rabat menjadi ibu kotanya Rabat Temara dan Saleh membentuk konurbasi dengan lebih dari 1,8 juta orang Masalah yang berhubungan dengan lumpur telah mengurangi peran Rabat sebagai pelabuhan Namun, Rabat dan Saleh masih mempertahankan industri teksil, pengolahan makanan, dan konstruksi yang penting Selain itu, parisata dan kehadiran seluruh kedutaan asing Maroko Menjadikan Rabat adalah salah satu kota terpenting negara tersebut Ibu kota Maroko menduduki peringkat kedua oleh CNN dalam destinasi wisata terbaik 2013 Ini adalah salah satu dari 4 kota kekaisaran Maroko Dan Madinah Rabat terdaftar sebagai situs warisan dunia Rabat dapat diakses dengan kereta api melalui sistem ONCV Dan dengan pesawat melalui bandar Rabat Saleh di dekatnya Nama Rabat berasal dari kata Arab yang berarti ribat, basis atau benteng Islam Nama ini merupakan kependekan dari ribatu al-fat Yang berarti ribat penaklukan atau benteng kemenangan Sebuah gelar yang diberikan oleh para al-mohad ketika mereka mendirikan kota ini Sebagai pangkalan angkatan laut pada tahun 1170 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati